Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini gue pengen ngomongin soal mouse dari Cooler Master yang bentuknya lumayan cute. Kemarin ini gue kedatangan 2 mouse dari Cooler Master, MM711 dan juga MM720. Pertama-tama gue langsung unboxing yang 711 karena visually gue lebih tertarik sama mouse yang itu, mouse-nya lebih ganteng aja overall, dan juga gue lebih prefer mouse yang bentuknya itu simetris atau ambidextrous. Dan gue langsung cobain untuk dijadiin mouse sehari-hari. Dan menurut gue mouse ini not bad kok, gue rasa sih gue gak terlalu perlu ngomongin banyak soal mouse ini, kalau dibandingin sama mouse yang kemarin gue pake, gue pake Rexus Daxa R2, ini tuh feeling di tangannya lebih enak. Tapi kalau untuk tombol gue lebih suka yang Rexus karena yang Cooler Master ini tuh tombolnya sedikit agak mushy feelingnya, sedangkan yang Rexus tuh lebih clicky, lebih satisfying untuk dipencet. Untuk tombol jempolnya juga gue rasa Rexus punya lebih enak, dan juga dia punya tuh lebih gede, jadi ya lebih enak aja untuk dipencet. Tapi overall mouse ini juga gue suka banget, gue gak ada masalah sama sekali, gue pake ini menjadikan daily driver selama kayak 3 hari gitu. Dan ya, gue suka. Kalau kalian tau Cooler Master MM710, ini tuh literally sama persis, tapi yang M711 ini ada RGB-nya, which buat gue sih gak terlalu penting ya, tapi kalau kalian suka RGB ya boleh aja. Dan juga beratnya itu naik dari 53 gram ke 60 gram. Dan depending on apa yang kalian lakukan sama mouse ini, beda 7 gram itu bisa deal breaker, atau bisa gak masalah sama sekali. Mungkin one thing yang gue pengen ngomongin itu, dia punya design tombolnya, di bagian pinggirnya tuh dia agak potongannya agak lebih dari kebawah gitu, di tempat kita punya jari manis resting, dan terkadang jari manis gue tuh suka agak terganggu sama pencetannya kalau gue lagi pencet. Cuman ya itu aja sih yang gue rasain kurang enak, tapi setelah beberapa lama gitu, jari manis gue udah terbiasa untuk gak restingnya tuh disana. Tapi yang kali ini gue pengen ngomongin itu adalah mouse yang satu lagi, ini yang MM720. Nah, pertama kali gue liat ini, gue, to be honest, gue kurang tertarik karena dari segi bentuknya dan juga desainnya sih gak terlalu wow banget ya. Lumayan menarik iya, karena bentuknya agak cute gitu kan, tapi gue dalam hati tuh kayak langsung tau, hmm ini kayaknya bukan tipe gue gitu. Tapi of course gue tetep cobain, dan pertama kali gue pegang, enak banget. Oke, mungkin gue lebah ya, tapi beneran ini buat gue sih nyaman banget untuk dipegang. Nah, tapi gue yakin ini pasti bukan untuk semua orang, gue rasa sih either orang tuh suka, nyaman, cocok, atau gak suka sama sekali. Sedangkan kalau tipe-tipe mouse yang 711 ini yang lebih desainnya lebih aman lah kan, ini sih gue rasa either orang suka atau biasa aja. Kayaknya gue rasa sih gak mungkin ada orang yang bisa kayak gak suka banget sama mouse ini gitu. Tapi karena yang 720 ini bentuknya sedikit unik, jadi gue rasa sih bisa jadi ada orang yang bener-bener gak cocok tangannya sama mouse ini. Untungnya tangan gue super nyaman kalau pegang mouse ini. Ini beratnya di 50 gram, jadi super-super enteng. Tombolnya pake optical switches rated at 70 million clicks. Untuk scroll wheel-nya no problem buat gue, walaupun ada bunyi krek-krek gitu kalau di-scroll, tapi ya not a big deal lah ya. Di bawahnya pake PTFE material yang gede banget, dan buat gue sih ini super-super smooth. Kita juga dapet ekstra lagi di boxnya kalau suatu saat kita pengen ganti. Tolong note kalau yang versi luar negeri ya, kita bakal dapet grip tape gitu, sticker yang kita bisa tempel di samping dan juga di tombolnya ini. Tapi untuk batch yang masuk ke Indonesia, gue dengernya kita gak bakal dapet sticker itu. Ada RGB untuk kalian yang suka, bisa dikontrol di software-nya. DPI-nya sampai 16.000 DPI yang kita bisa ganti-ganti di tombol di bawah ini. Dan of course juga kita bisa atur di software-nya. Dan buat gue sih, gue selalu stay di 800 dan juga 400. Ini udah jelas bukan wireless, tapi kabelnya itu menurut gue super ringan dan soft, kerasa kayak gak pake kabel. Dan selama ini gue pake sekitar kayak semingguan gitu, ini udah jadi mouse sehari-hari gue, dan enak sih. Enak pake mouse ini. Ini cocok buat orang yang claw grip kayak gue sendiri. Walaupun belakangnya ini pendek dan juga kecil, tapi telapak tangan gue tetep merasa nyaman untuk resting di sana. Gue gak ngerasa kayak dia ini ngambang-ngambang dan awkward gitu. Considering ini mouse terkecil yang gue punya sekarang, tapi yet ini yang ternyaman. Tombol jempolnya gue rasa juga ada di perfect location. Kalau gue pengen pencet tuh, gue gak perlu terlalu bengkokin ke belakang banget. Kayak contoh di M711, kalau mau pencet tombol yang di belakang, jempol gue mesti kayak gini. Dan gue pribadi sih sering banget pake dua tombol ini untuk main game. Jadi buat gue sih ini nilai plus. Speaking of game, pas main game gue juga merasa on point. Gue gak pernah merasa aneh-aneh. Semuanya natural, main Apex pokoknya cun banget. Ada. Bagaimana? Gak. Bagaimana? 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!